Pada soal ini, kita diminta untuk menentukan nilai minimum dengan metode uji titik pojok dari masalah program linear berikut. Nah, jadi di sini kita punya 4 pertidaksamaan. Jadi, pertama kita misalkan dulu, misal ini pertidaksamaan pertama, ini yang kedua, kemudian ini yang ketiga, dan yang terakhir ini yang keempat. Nah, pertama, untuk mengerjakan soal ini, kita terlebih dahulu menggambarkan keempat pertidaksamaan ini. Kita menggambarkan grafiknya. Nah, sekarang kita fokus dulu ke pertidaksamaan yang pertama. Jadi, pertidaksamaan yang pertama ini kita ubah dulu tandanya menjadi tanda sama dengan. Jadi, dapat kita tulis persamaannya itu 2X ditambah Y sama dengan 3. Nah, sekarang kita akan mencari tahu titik potong terhadap sumbu X dan sumbu Y-nya. Nah, titik potong terhadap sumbu X, jadi titik potong terhadap sumbu X, artinya nilai Y-nya itu sama dengan 0. Sehingga jika kita masukkan Y sama dengan 0 ke persamaannya ini, kita peroleh X-nya ini, nanti itu sama dengan 3 per 2. Jadi, titik potong terhadap sumbu Y-nya, terhadap sumbu Y artinya nilai X-nya sama dengan 0. Sehingga jika kita masukkan X sama dengan 0, kita peroleh Y-nya ini nanti sama dengan 3. Jadi, titik potong terhadap sumbu Y-nya yaitu 0,3. Kemudian, sekarang kita ke pertidaksamaan yang kedua, yaitu X tambah Y lebih dari atau sama dengan 2. Kita ubah tandanya, jadinya X tambah Y, X ditambah Y sama dengan 2. Nah, titik potong terhadap sumbu X-nya, artinya Y-nya sama dengan 0. Jadi, nilai X-nya nanti kita peroleh sama dengan 2. Sehingga titik potong terhadap sumbu X-nya yaitu 2,0. Kemudian, sekarang titik potong terhadap sumbu Y-nya, artinya nilai X-nya sama dengan 0. Jadi, jika kita masukkan X sama dengan 0, kita peroleh Y-nya ini sama dengan 2. Jadi, titik potong terhadap sumbu Y-nya yaitu 0,2. Nah, sekarang sebelum kita menggambarkan grafiknya, kita lihat lagi bahwa keempat partidaksamaan ini, tandanya itu semua lebih dari atau sama dengan. Jadi, nanti grafiknya itu atau garisnya itu tidak putus-putus. Jika tandanya lebih dari saja seperti ini, maka garisnya itu putus-putus. Sehingga, karena garisnya tidak putus-putus, maka grafiknya itu seperti ini. Jadi, untuk garis biru ini, garis biru ini merupakan garis dari persamaan 2X tambah Y sama dengan 3. Dan titik potongnya yaitu 3 per 2,0. Jadi, sudah tepat di sini. Kemudian, titik potong selanjutnya yaitu 0,3, yaitu di sini. Kemudian, untuk garis hijau, X tambah Y sama dengan 2, itu titik potongnya 2,0. Jadi, titiknya itu di sini. Kemudian, titik 0,2 yaitu titiknya di sini. Nah, sekarang kita lihat lagi untuk pertidaksamaan X lebih dari atau sama dengan 0. Nah, kita tahu jika kita ubah tandanya menjadi tanda sama dengan, maka persamaan garisnya yaitu X sama dengan 0. Nah, persamaan garis dari X sama dengan 0 yaitu sumbu Y. Jadi, yang warna kuning ini merupakan persamaan garis X sama dengan 0. Kemudian, untuk pertidaksamaan, Y lebih dari atau sama dengan 0. Jadi, persamaan garisnya ini Y sama dengan 0. Kita tahu Y sama dengan 0 merupakan sumbu X. Jadi, ini itu di sini. Ini persamaan garis Y sama dengan 0 atau sumbu X. Nah, sekarang kita akan menentukan daerah himpunan penyelesaiannya untuk keempat pertidaksamaan ini dengan mengambil satu titik untuk diuji coba. Misal, kita ambil titik di sini. Misal, di sini itu 1. Jadi, kita ambil titik 1, 1,0. Nah, sekarang titik 1,0 ini kita uji dulu pertama ke persamaan 2X tambah Y sama dengan 3. Jadi, jika kita masukkan 1,0 ke sini, kita peroleh 2 dikali 1 ditambah 0. Ini sama dengan 2. Nah, kita tahu 2 ini itu kurang dari 3. Jadi, titik ini 1,0 artinya garis biru ke bawah ini bukan merupakan daerah himpunan penyelesaian. Jadi, yang kita arsir itu yang bukan merupakan daerah himpunan penyelesaiannya itu ke bawah seperti ini. Jadi, ingat di sini kita akan mengarsir yang bukan merupakan daerah himpunan penyelesaian. Jadi, garis biru ini kita arsir ke bawah. Kemudian, kita coba lagi titik 1,0 ke persamaan yang kedua yaitu X tambah Y sama dengan 2. Jika kita masukkan di sini jadinya 1 ditambah 0 ini sama dengan 1. Nah, kita tahu 1 ini itu kurang dari 2. Dan pada soal, kita diminta untuk tandanya itu lebih dari atau sama dengan. Jadi, titik 1,0 artinya garis hijau ini ke bawah bukan merupakan daerah himpunan penyelesaian. Jadi, kita arsir hijau dari garis hijau ini ke bawah seperti ini. Jadi, ingat ini bukan merupakan daerah himpunan penyelesaian. Nah, sekarang kita lihat lagi pertidaksamaan X lebih dari atau sama dengan 0. Artinya, ini nilai X-nya itu pasti positif. Sehingga dari sumbu Y yang kita arsir itu ke kiri. Karena yang ke kiri ini itu nilai X yang negatif. Jadi, arsirannya itu seperti ini. Kemudian, untuk pertidaksamaan Y lebih dari atau sama dengan 0, artinya ini nilai Y-nya itu positif. Nah, garis Y sama dengan 0 itu sumbu X. Artinya, yang kita arsir itu daerah yang Y bernilai negatif. Jadi, ini kita arsir ke bawah. Nah, sekarang kita lihat yang tidak terkena daerah arsir itu bagian atas sini. Jadi, ini merupakan daerah himpunan penyelesaiannya. Nah, sekarang kita akan menandai titik-titik pojok dari persekitaran daerah himpunan penyelesaiannya ini. Yaitu, di sini itu titik pojok pertama. Di sini, yaitu titik 0,3. Jadi, kita tulis dulu titik yang pertama yaitu 0,3. Kemudian, titik yang kedua yaitu di sini. Jadi, ini titik 2,0. Jadi, kita tulis dulu ini titik 2,0. Kemudian, titik selanjutnya yaitu titik perpotongan antara garis hijau dan garis biru. Yaitu di sini. Nah, titik ini yang belum kita ketahui. Untuk mengetahui titik ini, kita beri warna biru. Jadi, untuk mengetahui titik ini, kita dapat menggunakan metode eliminasi. Yaitu dengan cara mengeliminasi persamaan ini. 2x tambah y sama dengan 3. Dan persamaan x tambah y sama dengan 2. Karena ini merupakan kedua garis sehingga garis ini berpotongan. Jadi, kita tulis dulu persamaan yang pertama yaitu 2x ditambah y. Ini sama dengan 3. Kemudian, persamaan kedua yaitu x ditambah y sama dengan 2. Nah, kita eliminasi. Ini y dikurang y,0. Jadi, tersisa 2x dikurang x itu x. 3 dikurang 2 itu 1. Jadi, kita peroleh x-nya itu sama dengan 1. Nah, x sama dengan 1 ini kita masukkan ke salah satu persamaan untuk mendapatkan nilai y-nya. Misal, kita masukkan ke persamaan ini. Jadinya yaitu 1 ditambah y sama dengan 2. Masing-masing ruas kita kurangkan 1 jadinya y sama dengan 1. Jadi, kita peroleh titiknya itu x sama dengan 1 dan titik y sama dengan 1. Jadi, titiknya di sini itu tadi yang titik potong ini itu 1,1. Nah, sekarang kita tuliskan titik sudut yang ketiga ini yaitu 1,1. Nah, untuk mencari tahu nilai minimum, kita memasukkan titik sudut ini atau titik pojok ini ke fungsi objektifnya. Nah, jadi pertama kita ke titik 0,3 dulu kita masukkan ke fungsi objektifnya yaitu fxy sama dengan 5x tambah 3y. Jadinya yaitu 5,5 dikali x-nya yaitu 0, kemudian ditambah 3, dikali y-nya itu 3. Ini hasilnya sama dengan 9. Kemudian, untuk titik 2,0 jadinya yaitu 5 dikali 2 ditambah 3 dikali 0. Ini hasilnya sama dengan 10. Kemudian, untuk titik yang terakhir, jadinya 5 dikali 1 ditambah 3 dikali 1. Ini hasilnya sama dengan 5 ditambah 3 itu 8. Nah, kita lihat di sini dengan jelas titik yang menghasilkan nilai minimum yaitu 1,1 dengan nilai minimum yaitu 8. Jadi, nilai minimum untuk fungsi objektif 5x tambah 3y yaitu 8. Oke, sekian. Sampai ketemu di soal selanjutnya.